Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang petani di Desa Patidi, Kecamatan Sioboro, Kabupaten Mamuju, Selawesi Barat, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju setelah jerat babi yang dipasang di kebun miliknya, menyebabkan seorang warga petani lainnya meninggal dunia. Jeratan babi yang dipasang M, umur 41 tahun, petani di Desa Patidi, Mamuju, menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Petani tersebut langsung digelandang ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan, petani tersebut mengaku lupa mematikan listrik saat pagi hari. Saat ini pemilik jerat babi tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaiannya dengan memasang jerat babi menggunakan setrum listrik hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kasat Reskrim Polresta Mamuju, Pandu Arief Setiawan mengatakan, sebelumnya seorang warga bernama Sudayah, 48 tahun, ditemukan meninggal dunia di dekat kebun milik tersangka akibat kesetrum jerat babi yang dipasang oleh petani tersebut. Dari hasil olah TKP, korban meninggal mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh akibat kesetrum listrik. Di paginya itu istri korban ini izin untuk ke kebun, tapi tidak kembali, akhirnya dicari oleh suami korban pada pukul 17.00. Nah setelah kami lakukan olah TKP dan juga visum, pada tubuh korban ditemukan luka bakar di beberapa bagian tubuh yang diduga menyebabkan kematian akibat tersengat listrik. Dan memang di sekitar TKP itu ada jerat babi yang dipasang oleh seseorang, oleh tersangka ini, dan setelah kami telusuri dan kami periksa-periksa ternyata dari rumah kebun milik TSK Inisial M, di mana malam sebelumnya yang bersangkutan memasang jerat babi pada malam hari, tapi pada saat paginya yang bersangkutan ini lupa melepas arus listrik di jerat tersebut. Selain mengemankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti aki dan beberapa kabel listrik yang digunakan pelaku saat memasang jerat. Akibat kelelayannya, tersangka dikenakan Pasal 338 Subsider Pasal 359 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Atas kejadian itu, warga yang hendak melakukan tangkap babi dihimbau agar tidak menggunakan setrum listrik pada jerat, namun bisa menggunakan cara lain yang tidak membahayakan nyawa orang lain. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.